Intro Pelaku pembunuhan seorang waria pemilik salon di Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap setelah kabur kekediamannya di Mandeling Natal, Sumatera Utara Pelaku adalah karyawan korban yang sakit hati karena upaya yang dibayar tidak sesuai dengan yang dijanjikan yakni sebesar 50 ribu rupiah perharinya Intro Disitu perjanjiannya korban Polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya dua unit ponsel, sejumlah uang tunai milik korban yang dibawa kabur pelaku dan cobek batu, alt untuk makesekusi korban Ada persiasan antara korban dengan pelaku yang kemudian ada kata-kata atau kalimat yang tidak dapat diperima tiga kali pemukulan di belakang depannya terlalu berusaha di sini dipukul pas tidur juga sepunya sekali, kemudian di depan tiga kali Menurut salah seorang warga, korban dikenal ramah dan mudah bergaul Warga berharap ke polisi agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal Sebelumnya, jasad korban ditemukan sudah dalam kondisi membusuk di dalam sebuah salon kecantikan di Jalan Raya Sukamantri, Desa Sukaraya, Karang Bahagia yang berpada di Bekasi, Jawa Barat, tahun Senin kemarin Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku di kereka pasla berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih.